Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 11 SMK Muhammadiyah Ke sesi yang saya cintai dan banggakan Sehat selalu ya menyertai kalian Masih dalam mode daring Pembelajaran Mabel PKK Semester 6 2021 Pekan kedua Melanjutkan kemarin masih di bab biaya produksi teman-teman Kali ini untuk spesifik menghitung biaya produksi Prototype Produk barang atau juga jasa Kemarin sudah diberikan tugas ya Seperti pengertian apa itu produk Apa itu biaya Terakhirnya seperti itu Dan di pertemuan ini kita Spesifik saja langsung ke menghitung biaya Jadi gini teman-teman Dalam dunia usaha Lebih cepatnya di dunia bisnis ya Itu banyak hal yang perlu untuk diperhatikan Nah Di pertimbangan juga Salah satunya adalah mengenai Kemampuan melihat peluang Kemampuan untuk menghadapi risiko Dan juga mengetahui bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan kendala Atau masalah dalam bisnis Jadi harus tahu dulu nih sebelum melangkah Lebih dalam lebih jauh Kalian sudah harus punya perencanaan Jadi tidak asal tidak sembarangan Karena begini mampu menciptakan inovasi ya Berbagai inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan konsumen itu juga perlu Jadi untuk memulai usaha Modal awal untuk memulai usaha memang merupakan hal utama Hal utama dalam suatu bisnis tersebut Ya karena merupakan sesuatu yang harus dipikirkan Tentu masih banyak masalah lagi Yang harus teman-teman hadapi Jadi sebelum menjalankan bisnis Memang diperlukan yang namanya bisnis plan ya Atau perencanaan yang baik Terutama strategi dalam menjalankan usaha Serta menghadapi risiko Jadi yang akan dibahas adalah secara mendalam mengenai biaya produksi Ada hal-hal apa saja nih yang perlu diperhatikan dalam menghitung biaya produksi Jenis-jenis biaya produksi itu cara melakukan perhitungannya Serta ada ulasan-ulasan mengenai biaya produksi Disertai dengan percontohannya juga Pengertian biaya dulu ya Akan saya ulas kembali di tugas kalian kemarin Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi Jadi biaya ini itu didasarkan pada harga pasar Kemudian berlaku pada saat proses yang sudah terjadi Ya maupun belum terjadi Jadi menurut ilmu ekonomi nih teman-teman Biaya terbagi menjadi dua Ya ada dua nih Yang pertama itu biaya eksplisit Dan biaya implisit Apa itu biaya eksplisit dan Apa itu biaya implisit Kalau biaya eksplisit Itu biaya-biaya yang terlihat secara fisik Ya kalian sudah bisa membayangkan juga ya Mengikuti saya memberi pengertian atau penjelasan Kalian juga sudah bisa membayangkan Biaya terlihat secara fisik Nah Lalu Oh iya saya mau eksplisit Kira-kira secara fisik eksplisit itu apa Oke ada yang menjawab uang pasti ya Dalam bentuk uang Sedangkan biaya implisit adalah biaya-biaya Yang tidak terlihat secara langsung Kalau makhluk berarti Ya makhluk goib Tidak bisa terlihat secara langsung Contohnya apa Ayo ada yang tahu gak Oke ada yang menjawab Penyusutan modal Tidak terlihat Ada istilah lagi uang tuyul gitu ya Karena tuyulnya bekerja terus Habis sudah menyusut Menyusut itu perlahan Tidak secara langsung Tidak di hari itu juga Ada temponya 3-4 bulan kemudian Penyusutan Jadi tidak terlihat itu implisit Oke pengertian biaya Itu Nah kita sekarang masuk ke pengertian Daripada biaya produksi Di biaya produksi ini Akumulasi ya Atau gabungan penjumplahan Dari semua biaya-biaya Yang dibutuhkan dalam Proses produksi Dengan tujuan untuk menghasilkan Suatu produk atau barang Yang biaya-biaya ini itu meliputi Biaya bahan baku Ada biaya tenaga kerja Kemudian ada biaya operasional barang atau pabrik Dan lain-lain lagi ya Jadi biaya produksi ini harus diakumulasi Secara cermat Untuk kemudian Dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan Ini sudah mulai menarik Sudah memasuki ke Biaya produksi Jadi kalau sudah dibandingkan dengan laba kotor Ini ada selisih ya Pasti ada selisih Selisih pendapatan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku Menjadi produk yang jadi Atau yang siap dipasarkan kepada konsumen Itu namanya Biaya produksi Jadi kesimpulannya Biaya produksi itu keseluruhan biaya Produksi ekonomi Yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang Jadi kalau biaya produksi ini memiliki definisi Yang berbeda dengan biaya operasional teman-teman Bedanya nih Dengan biaya operasional adalah Biaya operasional Merupakan biaya atau pengeluaran Oleh suatu perusahaan Untuk mendukung Sistem kegiatan yang dilakukan Oleh perusahaan tersebut Sudah mulai merabah Sudah mulai Berimajinasi kalian Sudah mulai menerawang Kira-kira Kok bisa mendukung Nah maka dari itu Meliputi unsur-unsurnya itu sebagai Berikut nih teman-teman Bahan baku Atau bahan dasar termasuk Bahan setengah jadi yang pertama Kemudian Ada lagi bahan-bahan pembantu Atau penolong Nah upah tenaga kerja Oke Ya upah tenaga kerja yang Seperti tenaga kuli Hingga sampai direktur itu Operasional Kemudian ada penyusutan peralatan produksi Misal kalian di sebuah perkebunan ya teman-teman Membutuhkan alat Karena untuk budidaya Singkong Misalnya Kalian butuh cangkul Butuh sabit Nah Biaya kan Membutuhkan biaya untuk produksi Tapi ketika operasional Si cangkul itu sudah berusia Tahun 2019 dibeli Apakah ya tahun 2021 Wujudnya akan Utuh minimal ya Lecet sedikit lah Karena sudah 2 tahun berjalan Pasti ada penyusutan Yang tadinya 100 ribu Di hari ini Di tahun 2021 Harganya sudah tidak 100 ribu lagi 50 ribu Bahkan kurang Itu penyusutan Dan Masih banyak lagi istilah penyusutan Di alat terutama ya Oke Uang modal ya Atau sewa Lahan si Petani Atau yang sedang kita kerjakan nih Si singkong itu tadi Kan butuh modal juga Karena Lahannya Bukan milik kita Misal Artinya sewa Sewa Sekali panen Berarti Periodik ya Ada masa Tanam Masa Semai Dan masa perawatan Masa panen Itu Kita pakai 6 bulanan Misal Sewa Satu semester Biaya juga Nah Masuk biaya operasional Masa Kemudian Biaya penunjang Seperti biaya angkut nih Ketika sudah Si singkong itu sudah dipanen Diangkut Untuk pergi ke depot Atau ke tengkulang Atau langsung ke konsumen Di pasar Ada yang namanya Akomodasi Butuh bahan bakar Sopir bahkan Ya Atau tenaga Tenaga lagi yang Untuk Mengangkut Hasil panen tersebut Biaya juga Biaya administrasi Pembeliraan Biaya listrik Ya Ketika kita dipabrik Bukan di Perkebunan Misal Bukan di perkebunan Berarti biaya listrik Juga butuh Biaya keamanan Dan asuransi Biaya pemasaran Seperti biaya iklan Ya Kalau misalkan Kita mau promosi Mau memasarkan Ada juga iklan Dan pajak Ini kita berbicara Pabrik aja dulu Tapi yang tadi Yang tadi saya contohkan Misalkan kalian Di bidang pertanian Misalnya Oke masuk ke Jenis-jenis Biaya Produksi nih Biaya produksi ini Membentuk harga Ya Harga pokok produksi Harga pokok produksi Yang digunakan Untuk menghitung Harga pokok Produksi Jadi Dan harga pokok Produk Pada akhir Periode Ada Beberapa Yang saya akan kenalkan Itu ada tiga Yang pertama adalah Biaya bahan baku Biaya bahan baku Ini nanti buat tugas kalian Biaya bahan baku Kemudian Biaya tenaga kerja Langsung Atau direct Labor cost Kemudian Biaya overhead Fabric Yang terakhir Atau Factory overhead cost Jadi ketiga ini Jadi ketiga ini Nanti kalian bisa Bikin suatu Resum Ya Jenis-jenis Biaya produksi Ada tiga Yang tadi saya maksud Silahkan kalian Resum Seperti biasa Bisa kalian kirim Ke email saya Hanya Satu Rizki Dwiat Maji At Gmail Dotcom Itu dulu pertemuan Saya mengenai Menghitung Biaya produksi Prototype Ya untuk kelas 11 Tetap Seperti biasa Jurusan Perhotelan Masih Diagendakan Januari Sampai Februari Adalah Produksi Aneka Jai Di sekolah Pencinta Kepirausaha Atau SPB Jangan malu Untuk menjadi Wira muda yang sukses Tetap Semangat Dan Jangan lupa Minum Jai merah Tidak ada yang lain Karena Jai merah Bisa menghanggapkan Masyarakat Di iklim yang Dingin ini Yang subtropis Yang Wah Butuh kehangatan Intinya Jai merah Jai merah Dan jai merah Tidak ada yang lain Selain jai merah Musi jai merah Harus go Internasional Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!